Intro Halo teman-teman, do I know you? Siapa yang tidak kenal Harvest Moon? Sebuah game simulasi berkebun ini sepertinya sudah tidak asing lagi di para gamers Indonesia dan menjadi inspirasi bagi banyak game indie saat ini. Game ini menginspirasi Stardew Valley dan Coral Island. Harvest Moon adalah game yang memadukan kehidupan pedesaan yang indah, pertanian, dan interaksi sosial. Namun, tahukah kalian kalau game ini sempat tidak jadi dan bahkan terancam batal rilis? Dalam video ini, kami akan mencoba membedah sejarah Harvest Moon dari awal terciptanya, inspirasi dibaliknya, hingga statusnya saat ini yang cukup membingungkan. Jadi inilah sejarah Harvest Moon versi Do I Know You? Let's go! Cerita ini dimulai dari seorang pemuda desa bernama Yasuhiro Wada. Wada tinggal di prefektur Aichi, Jepang, salah satu lokasi pedesaan yang cukup jauh dari hiru pikuk perkotaan. Setelah kelulusannya dari Universitas Meiji tahun 1992, Wada memulai karirnya di perusahaan pengembang video game dan film bernama Pack-in Video yang berlokasi di Shibuya, Tokyo. Salah satu tempat paling padat dan sibuk di Jepang. Siapa yang tidak kenal Shibuya? Salah satu pusat perekonomian dan komersial di Jepang yang sangat sibuk dan bahkan tidak pernah tidur. Wada menghabiskan hari-harinya untuk berkarir di tempat ini. Dan tentu, bagi pemuda desa sepertinya, pengalaman ini sangat membuatnya terkejut karena budaya dan cara orang-orang hidup sangat berbeda dari tempat asalnya. Di kota padat seperti ini, tentunya sangat ramai, berisik, dan dipenuhi oleh orang-orang yang bahkan tidak kenal satu sama lain. Tempat ini menurutnya adalah tempat yang sangat jauh berbeda dari tempat asalnya di pedesaan. Pada suatu saat, ketika Wada pulang ke kampung halamannya, ia menyadari betapa berbedanya suasana pedesaan. Masyarakat di desa saling mengenal, memiliki komunikasi yang akrab, dan menjalin kedekatan emosional yang kuat. Kesunyian dan keintiman warga desa inilah yang menginspirasinya untuk dapat menciptakan game yang dapat menghadirkan perasaan kehangatan tersebut. Elemen kunci dalam game yang ingin dikembangkan oleh Wada adalah interaksi dengan warga desa untuk membangun reputasi. Awalnya, prototipe game ini terlihat menarik, namun seiring berjalannya waktu, Wada menyadari bahwa pola interaksi yang monoton dapat menjadi membosankan bagi para pemainnya. Oleh karena itu, Wada merasa perlu menambahkan satu elemen lagi yang dapat melengkapi aspek gameplay dalam permainannya. Pada saat itu, industri game di Jepang didominasi oleh game adventure seperti Zelda, game battle up, dan game RPG seperti Final Fantasy. Namun, Yasuhiro Wada memiliki visi yang berbeda untuk game yang ingin ia kembangkan. Ia ingin menciptakan sebuah permainan yang tidak harus berfokus pada pertempuran dan mengalahkan lawan. Pada masa itu, game simulasi belum begitu populer di kalangan para gamer. Namun, ada satu game simulasi yang telah berhasil mencuri perhatian dan menjadi inspirasi bagi para kreator, yaitu Sim City. Sim City berhasil membuktikan bahwa sebuah game simulasi dapat sukses tanpa harus melibatkan pertempuran atau musuh yang harus di kalahkan. Hal ini membuka peluang bagi Wada untuk mengambil inspirasi dari sana. Dalam game Sim City, menurut Wada, karena game simulasi tidak memiliki lawan, jadi pengembang atau developer harus menciptakan sosok lawan dalam bentuk lain untuk memicu kreativitas yang akan menstimulus gameplay para pemainnya. Jadi, lawan untuk game simulasi sendiri adalah batasan kreativitas pemainnya itu sendiri dan letak dari tantangannya adalah di aspek manajerialnya, seperti melihat pemasukan, pengeluaran, kebutuhan penduduk, dan sebagainya. Hal inilah yang membuat game simulasi menjadi menarik. Terinspirasi dari game ini, akhirnya, Wada mencari tahu aktivitas apa yang biasa dilakukan warga desa. Wada mendapatkan ide untuk mengadopsi pertanian dan peternakan yang akan menjadi aspek manajerial yang ada pada game ini. Dengan keterbatasan dana yang dimiliki, Wada pun memulai proyeknya ini dengan hanya 10 orang saja. Namun, itu bukan suatu kendala yang berarti. Kendala yang paling besar bagi proses pengembangan game ini adalah suatu yang tidak pernah Wada bayangkan sebelumnya. Tempat Wada bekerja, jatuh bangkrut. Pengerjaan proyek ini pun harus berhenti untuk sementara waktu. Tidak lama kemudian, suatu perusahaan bernama Victor Entertainment. Sebuah perusahaan hiburan Jepang mengambil alih perusahaan ini dan menggantinya menjadi Victor Interactive Software. Nantinya, Victor Interactive Software akan menjadi divisi dari Victor Entertainment yang berfokus untuk mengembangkan video game. Victor Entertainment siap memberikan support finansial untuk dapat menyelesaikan proyek ini. Tidak ada kata terlambat. Sepertinya tidak berlaku untuk proyek ini karena kehadiran Victor Entertainment nyatanya terlambat. 10 orang yang tergabung dalam proyek ini sudah memiliki pekerjaan di tempat lain dan hanya tersisa 3 orang saja yang siap melanjutkannya. Yaitu, Setsuko Miyakoshi sebagai writer atau penulis dan Tomomi Yamatate sebagai programmer. Tidak ada pilihan lain selain melanjutkannya. Mereka bertiga pun bekerja keras selama 6 bulan untuk dapat menyelesaikan game ini. Walaupun dari sisi programmer, Yamatate harus membuat program ulang dari nol. Akhirnya, penantian pun tiba. Pada 9 Agustus 1996, game bernama Bokujo Monogatari pun dirilis di Jepang untuk Smash. Apakah perjuangan keras ini terbayarkan? Oh, jelas. Enggak. Bokujo Monogatari memiliki penjualan yang cukup buruk di awal perilisannya. Bukan karena game ini jelek ataupun marketingnya yang buruk. Akan tetapi, game ini memiliki kendala di timing perilisannya karena terkendala waktu dan proyek ini sempat hiatus. Sebagai gambaran, Nintendo 64, konsol terbaru Nintendo, rilis pada bulan Juli 1996 di Jepang. Satu bulan sebelum Bokujo Monogatari rilis untuk SNES. Yang itu artinya, orang-orang sudah mulai beranjak ke konsol baru dan mulai meninggalkan konsol lama mereka. Perlu diingat, kondisi ini hanya berlaku di Jepang. Beberapa bulan pun berlalu, penjualan Bokujo Monogatari pun mengalami peningkatan sedikit demi sedikit. Di tahun yang sama, perusahaan Amerika yang bergerak di bidang publishing game, yaitu Natsume, mengontak Victor Entertainment karena tertarik dengan game ini dan ingin membawanya untuk dipasarkan ke luar Jepang. Mereka mengusulkan nama Harvest Moon sebagai nama game untuk publikasi internasionalnya. Victor Entertainment menyepakati nama tersebut dan bersedia bekerjasama dengan Natsume untuk urusan publikasi luar Jepang. Dan pada akhirnya, Harvest Moon pertama yang rilis di luar Jepang pun hadir setahun kemudian. Pada bulan Juni, tahun 1997. Tidak disangka, walaupun tidak terhitung sukses, tapi Bokujo Monogatari atau Harvest Moon berhasil terkenal dan mendapatkan fans setia. Para fans pun menunggu game sequel-nya dirilis. Ini merupakan batu loncatan yang sangat baik untuk dapat mengembangkan seri ini. Melihat hal itu, Victor Entertainment tertarik untuk melanjutkan seri ini. Mereka membuat dua divisi Bokujo Monogatari atau Harvest Moon yang dikomandoi oleh Yasuhiro Wada. Divisi pertama akan fokus kepada porting dan tugas pertama mereka adalah memporting game Harvest Moon SNES yang sudah ada ke Game Boy. Divisi kedua yang terdiri dari pengembang original Harvest Moon akan fokus mengembangkan sequel Bokujo Monogatari yang akan dirilis di konsol terbaru Nintendo yaitu Nintendo 64. Setelah selesai dari tugas portingan mereka, Victor Entertainment menugaskan divisi pertama untuk lanjut mengerjakan seri portingan lagi. Kali ini, seri portingan untuk Bokujo Monogatari 2 dari Nintendo 64 ke PlayStation. Tapi perbedaannya kali ini, portingan ini dikerjakan sebelum game originalnya rilis. Jadi, Wada harus memastikan kedua divisi ini terintegrasi. Selama proses pengembangan, Wada dan timnya bekerja keras untuk memperbaiki dan meningkatkan fitur-fitur dari game sebelumnya. Tim Wada pun mengalami transisi untuk menggunakan teknologi poligon yang baru. Sama seperti developer lain, contohnya tim Zelda yang sempat kita ceritakan dalam sejarah Zelda Ocarina of Time. Dan dengan teknologi baru ini, Bokujo Monogatari 2 menjadi game pertama yang menggunakan teknologi poligon untuk seri Hervus Moon. Tetapi, tidak semua aspek dalam game menggunakan poligon. Untuk sprite karakter, mereka masih menggunakan pixel art untuk memudahkan dan mempercepat produksi. Akhirnya, pada 2 Februari tahun 1999, Bokujo Monogatari 2 pun dirilis di Jepang. Dan untuk versi internasionalnya diberi nama Harvest Moon 64. Setelah perilisan Bokujo Monogatari 2, Wada pun kemudian fokus melanjutkan projek portingannya untuk konsol PlayStation. Akan tetapi, karena pengerjaan yang hampir bersamaan, portingan ini ternyata jauh berbeda dari Bokujo Monogatari 2. Wada akhirnya memutuskan untuk membiarkan tim divisi ini menentukan arah sendiri walaupun menggunakan aset dan karakter yang sama. Mereka mengembangkan alur yang benar-benar baru serta dialog yang berbeda dari seri Nintendo 64. Dari kejadian inilah lahir game yang kita kenal saat ini dengan nama Harvest Moon Back to Nature. Akhir tahun 1999, tepatnya pada bulan Desember, Harvest Moon ini pun dirilis dan mendapatkan animo yang luar biasa baik. Kedua game tersebut berhasil membawa franchise Harvest Moon ke titik kejayaan mereka. banyak orang yang menyebutkan jika kedua game ini adalah game terbaik Harvest Moon yang membawanya ke golden timenya franchise ini. Setelah kesuksesan kedua Harvest Moon tersebut, franchise Harvest Moon mendapatkan kepopulerannya dan mereka merilis beberapa game Harvest Moon yang menjadi spiritual suksesor untuk kedua game ini. di antaranya tahun 2000 Harvest Moon 3 dirilis untuk Game Boy Color. Game ini merupakan sequel dari game Harvest Moon di Game Boy. Di tahun yang sama Bukujo Monogatari Harvest Moon for Girls rilis untuk Playstation. Game ini adalah game Harvest Moon Back to Nature versi perempuan namun hanya dirilis di region Jepang saja. Selanjutnya tahun 2001 rilis game Harvest Moon pertama yang mengaplikasikan teknologi poligon secara keseluruhan yaitu Harvest Moon Save the Homeland yang dirilis di konsol Playstation 2. Untuk nama ofisial Jepangnya adalah Bukujo Monogatari 3 Earth Nihi Osukete dari nama ofisial Jepangnya menandakan bahwa game ini yang seharusnya menjadi game seri ketiga dari franchise Harvest Moon. Terakhir awal tahun 2003 tepatnya pada bulan April Harvest Moon Friends of Mineral Town dirilis di konsol Game Boy Advance. ini merupakan seri Harvest Moon yang mengambil latar dan cerita dari seri Harvest Moon Back to Nature dengan tambahan plot dan gameplay yang membuatnya menjadi game penyempurna. Seri ini adalah seri penutup dari seri Harvest Moon yang didevelop oleh Victor Interactive Software sebelum perusahaan ini diakuisisi oleh Marvelous Entertainment. Pada tahun 2003 Marvelous Entertainment perusahaan hiburan Jepang yang terkenal mengakuisisi Victor Entertainment yang merupakan perusahaan induk dari Victor Interactive Software selaku pengembang dari seri Harvest Moon. Akuisisi tersebut adalah sebagai bagian dari strategi Marvelous untuk memperluas dan mengkonsolidasikan bisnis mereka dalam industri hiburan termasuk sektor video game. Dengan mengakuisisi Victor Interactive Software Marvelous Entertainment mendapatkan hak kepemilikan atas seri Harvest Moon yang telah sukses dikembangkan oleh Victor Interactive Software. Game pertama yang dirilis setelah akuisisi ini adalah Harvest Moon A Wonderful Life yang dirilis akhir tahun 2003 di konsol Gamecube. Setahun kemudian pada tahun 2004 mereka merilis portingannya ke konsol PlayStation 2. Game ini memiliki versi perempuannya yang juga diberi nama Harvest Moon Another Wonderful Life. Game ini mendapatkan feedback yang sangat baik bahkan banyak yang menyebutkan jika Harvest Moon versi ini adalah Harvest Moon yang memiliki konten dan gameplay yang sangat kaya. Sejak game itu para fans mengemati adanya penurunan kepopuleran dan kualitas dalam seri Harvest Moon yang dikembangkan Marvelous. Mungkin penurunan ini karena terlalu banyaknya game Harvest Moon yang diproduksi. Memang dari segi finansial Marvelous mampu membuat game sebanyak itu. Bisa dilihat jika setelah ini satu tahun Marvelous bisa membuat dua game Harvest Moon karena terlalu banyak kami akan mempersikat pembahasan gamenya dan akan lebih fokus kepada dinamika yang dialami seri Harvest Moon ini. Tahun 2005 di rilis Harvest Moon DS dan DS Cube untuk Nintendo DS dan Harvest Moon Magical Melody untuk Gamecube. Berlanjut tahun 2006 rilis Innocent Life A Futuristic Harvest Moon Game ini mencoba terobosan dengan mengambil latar di masa depan. Tahun berikutnya di tahun 2007 rilis Harvest Moon DS Island of Happiness untuk Nintendo DS dan Harvest Moon Free of Tranquility di konsol Wii dan terakhir di tahun 2008 rilis Harvest Moon Animal Bread merupakan game terakhir yang dikembangkan oleh Yasuhiro Wada sebelum ia meninggalkan perusahaan yang membesarkannya. Di rentang tahun 2008 hingga 2010 Marvelous merilis empat game yang tidak menyertakan Yasuhiro Wada dalam eksekusinya di antaranya Harvest Moon DS Sunshine Island dan Harvest Moon DS Grand Bazaar yang keduanya rilis untuk Nintendo DS serta Harvest Moon Hero of Leaf Oli untuk PSP dan terakhir Harvest Moon The Tale of Two Town untuk Nintendo DS dan 3DS. Jika dilihat lagi selama 5 tahun Marvelous berhasil merilis 12 game Harvest Moon mungkin memang strategi mereka untuk memperbanyak kuantitas game yang dapat mereka produksi. Tahun 2010 Setelah bekerja selama bertahun-tahun di Marvelous Entertainment Yasuhiro Wada mengundurkan diri. Kepergian Wada dari Marvelous Entertainment terjadi setelah serangkaian perdebatan kreatif dan strategis antara Wada dan perusahaan. Tidak dijelaskan spesifik perbedaannya namun keputusan inilah yang diambil oleh Sang Kreator. Menurut teman-teman apa alasan Sang Kreator meninggalkan franchise yang dia ciptakan sendiri? Coba tuliskan pendapat teman-teman di komentar. Setelah kepergiannya Wada memutuskan untuk mendirikan studio game baru bernama Toy Box Inc. Wada ingin mengambil jalur pengembangan game yang berbeda dan mengeksplorasi gegasan baru tidak terlalu terpaku ke dalam seri Harvest Moon. Dengan mendirikan Toy Box Inc., Wada berharap dapat mengejar visi dan ide-ide kreatifnya secara lebih bebas dan mengembangkan game-game yang menggambarkan pandangannya. Studio ini kemudian merilis game-game seperti Hometown Story, Birthday The Beginning, dan Little Dragon Cafe. Kepergian Yasuhiro Wada dari Marvelous Entertainment pada tahun 2010 menandai awal dari perjalanan barunya dalam industri game dan perjalanan baru juga bagi Marvelous dan Harvest Moon tanpa Yasuhiro Wada. Di tahun yang sama, Marvelous juga mengumumkan jika di tahun 2011 yang akan datang mereka siap mengakuisisi AQ Entertainment sebuah perusahaan game dan publisher internasional yang memiliki Exceed Game sebagai anak perusahaannya. Di tahun inilah Marvelous sudah berencana untuk dapat terlepas dari Natsume dan mempublish gamenya sendiri akuisisi ini juga merubah nama Marvelous Inc menjadi Marvelous AQL. Dua tahun setelah kepergian Yasuhiro Wada di tahun 2012 Marvelous merilis game yang berjudul Harvest Moon 3D A New Beginning dilihat dari judulnya mungkin game ini mengandung pesan sebuah langkah baru seri Harvest Moon tanpa kehadiran sang kreatornya. Seri Harvest Moon saat ini dipegang oleh Yoshifumi Hashimoto selaku produser pada game ini. Dia sudah terlibat dalam seri Harvest Moon sejak Harvest Moon Back to Nature dan dia salah satu orang dibalik seri Rune Factory. Harvest Moon 3D A New Beginning adalah judul Harvest Moon terakhir yang dikembangkan Marvelous sebelum berganti nama. tahun 2014 setelah hiatus dua tahun tidak ada game Harvest Moon baru terjadi sebuah dinamika yang membuat para gamers bahkan jurnalis pun bingung. Marvelous dan Natsume mengakhiri kerjasama mereka yang berdampak terhadap seri Harvest Moon tentunya. Mereka mengalami sedikit konflik akan nama franchise Harvest Moon. Memang di atas kertas sejarah nama Harvest Moon sendiri dicetuskan oleh Natsume yang disepakati oleh Victor Entertainment jadi yang memiliki hak nama tersebut memanglah Natsume. Mau tidak mau Marvelous harus melanjutkan pengembangan seri Bokujo Monogatari dengan nama baru jika tidak ingin bekerjasama dengan Natsume. Karena Marvelous sudah memiliki perusahaan publishernya sendiri yang diakuisisinya tahun 2011 yaitu Exit The Game akhirnya Marvelous mengambil keputusan untuk menyerahkan nama Harvest Moon ke Natsume dan membuat nama baru untuk Bokujo Monogatari series yang akan dipublis di luar Jepang. Nama internasional barunya ini adalah Story of Season Sementara itu Natsume mempertahankan hak untuk menggunakan nama Harvest Moon meskipun mereka kehilangan akses ke seri Harvest Moon yang dikembangkan oleh Marvelous Natsume memutuskan untuk melanjutkan seri Harvest Moon dengan pengembangan dan tim internal mereka sendiri. Sebagai hasil dari perpecahan ini muncullah dua jalur pengembangan yang berbeda. Marvelous melanjutkan dengan seri Story of Season sementara Natsume melanjutkan dengan seri Harvest Moon menggunakan tim pengembangan internal mereka. Di bawah Natsume mereka merilis Harvest Moon The Lost Valley dan Sky Tree Village untuk Nintendo 3DS dan Harvest Moon Light of Hope Made This dan One World untuk Switch dan beberapa konsol serta PC. Game Harvest Moon ini memiliki feedback yang tidak cukup baik jadi Natsume sendiri mengalami kendala setelah tidak bersama lagi dengan Marvelous. Baru-baru ini mereka merilis trailer game Harvest Moon baru yang bertajuk The Wind of Anthos. Jika dilihat dari trailernya game ini cukup menjanjikan sepertinya Natsume ingin meyakinkan para penggemarnya jika ia sekarang bisa berdiri sendiri dan melanjutkan pengembangan game Harvest Moon miliknya. Sedangkan Marvelous hingga saat ini terus melanjutkan Story of Season-nya. Tahun 2014 rilis game Story of Season pertama mereka untuk Nintendo 3DS dan tahun 2016 rilis Story of Season Trio of Tones untuk Nintendo 3DS sebagai sequel dari game sebelumnya. 3 tahun kemudian tahun 2019 rilis Story of Season Friends of Mineral Town sebuah game remaster untuk seri GBA mereka yang lama dan tahun 2021 rilis Story of Season Pioneer of Olive Town untuk Nintendo Switch dan baru-baru ini di tahun 2023 rilis Story of Season A Wonderful Life sebuah remaster untuk seri A Wonderful Life yang dulu rilis di GameCube dan PlayStation 2. Seri spin-off pun tidak mereka lupakan. Di tahun 2016 mereka merilis Return to Popolo Cruise A Story of Season Fairy Tale sebuah game fantasy Story of Season dan dua game kolaborasi dengan Doraemon yaitu Story of Season Doraemon yang rilis tahun 2019 dan sequelnya Doraemon Story of Season Friends of Great Kingdom dirilis tahun 2022 yang menghadirkan translasi resmi bahasa Indonesia untuk pertama kalinya. Dalam 8 tahun perjalanan Story of Season Marvelous merilis hanya 4 game Story of Season dan 3 game spin-off ini merupakan langkah baru yang cukup fresh karena akhirnya mereka tidak terburu-buru untuk merilis game dan lebih mematangkan serta meningkatkan kualitas gamenya. Menarik untuk melihat perkembangan Harvest Moon dan Story of Season dengan langkah barunya di masa yang akan datang. Sekian dari kami. Do the best like we are do now. Kami do I know you. Sampai jumpa.